selamat menikmati ya teman-teman balik lagi di channel montir liar semoga kita diberikan kesehatan semoga kita diberikan rezeki yang melimpah yang halal yang berkah amin ya Allah ya rabbalah amin oke teman-teman kali ini kita akan melepas injektor ya biasanya injektor atau nozzle ini amat sangat sulit dilepas karena sudah lengket nempel pada head silinder jadi kita akan lepas menggunakan tracker kita buat sendiri trackernya teman-teman jadi injektor ini lengket pada head silinder maka kita tracker ya yang tidak lengket sih gampang ya agak mudah dicongkel-congkel sudah keluar namun yang lengket ini yang sulit ya teman-teman oke alatnya ini seperti ini ini kita buat dari pair teman-teman kita last kebetulan ini kita menggunakan baut roda ini akur dengan drat injektor atau nozzle nya ya teman-teman ini kita menggunakan baut roda kita last seperti ini bentuknya oke langsung saja kita bongkar ini kita lepas bautnya terlebih dahulu ini kita lepas kemudian penguncinya penekannya ya ini ya teman-teman kita lepas juga ini penekannya penekan injektor atau nozzle ini kita lepas kemudian ini ini keras ya teman-teman ini sulit tadi kita sudah congkel-congkel ini enggak mau naik jadi kita menggunakan tracker kita tracker teman-teman caranya seperti ini kita pasang pada drat ini trackernya pada drat nozzle kita pasang kemudian kita putar baut atasnya ya ini mur atasnya kita putar sehingga trackernya menarik ke atas injektor atau nozzle nya teman-teman jadi seperti itu caranya setelah sudah ringan kita bisa cabut menggunakan tangan teman-teman seperti ini injektor sudah terlepas dari cylinder head nozzle ini sangat kuat merekat jika sudah lengket teman-teman injektor atau nozzle ini karena sudah lama tidak dibongkar akibatnya dia lengket kemudian ini kita lepas injektor atau nozzle yang berikutnya teman-teman ini silinder nomor tiga kita lepas ya oke ini nozzle yang nomor tiga ya teman-teman sudah terlepas kemudian ini injektor yang nomor empat ya teman-teman oke teman-teman ini semua injektor karena empat silinder ini ada empat injektornya atau nozzle nya ada empat ini sudah kita lepas semua nanti tinggal kita service teman-teman teman-teman selamat menikmati